Halo guys, apa kabar? Halo Sekarang udah bertiga ngumpul nih cowok-cowok Kalian tau gak sih mau ngapain? Atau disuruh ngapain disuruh kumpul disini? Ya, gak tau Gak tau Gak tau, gak tau Disuruh kesini aja gitu Ini kami meminta kalian untuk curhat Sorry apa? Kami meminta kalian untuk curhat Curhat apaan? Curhat apaan? Kita ngapain sih ngapain curhat? Curhat apaan? Curhat apaan? Kita mau ngobrolin nih curhatnya laki-laki Kalau laki-laki itu kan katanya Ya jarang curhat Yang curhat itu biasanya adalah perubuan Jadi kalau kalian sendiri Sering gak sih curhat? Kayak di sidang Sudah sesidang Siapa dulu nih? Apa pertanyaannya sorry Yang sering curhat siapa? Atau sering gak curhat tadi? Hmm Kamu dulu lah Nah iya lah Mas tadi Tadi sudah hmm lho duluan lho Sering gak curhat Kalau aku sih ya Mungkin kalau di bahasa tongkronganku itu Curhat gak dipakai ya musik Mungkin bentuknya mirip curhat Atau mungkin bisa sama ya curhat Cuman Kalau aku sama temen-temenku Yang cowok itu ngobrol gitu Biasanya juga Aku menyebutnya curhat Mungkin bisa dibilang curhat Kayak ngobrol Kami ngobrolin tentang apa yang Kami alami gitu Bukan ngobrolin yang di luar kita Itu masuk Menurutku curhat itu Jadi Kalau dibilang sering atau enggak Sering juga sih Kalau nongkrong gitu Dulu ya sebelum Pandemi ini ya Kalau sekarang Malah belum pernah aku Tengok Tengok Kalau menurut saya sih Ya Curhat itu sesuatu yang Terlalu formal ya Jadi ya Curhat itu sesuatu yang memang harus Ya aku sama Orang lain yang memang harus di janji ini Atau di Diajak kencang Eh aku mau curhat ini Tapi kalau ketika ngobrol biasa ya Begitu itu bukan curhat Walaupun itu kayak curcol kali ya Hmm Bukan curhat sih tapi lebih ke seperti itu Tapi Kalau ketika ngobrol biasa enggak Tapi ketika curhat ya berarti Aku harus mencurahkan itu Dan temanku itu mau mendengarkan Dan Dia enggak Kayak enggak ngejudge gitu Karena ketika ngobrol biasa Ketika aku curhat Nah jadinya malah Alah Kamu itu apaan sih Cuma kayak gitu aja ya Takutnya kayak gitu sih Oh Kalau menurutku sih Kalau aku sendiri sih Curhat itu emang Bisa dibilang sering Bisa dibilang enggak Hmm Sering ya Kalau sama temen-temen yang memang Dipercaya ya Maksudnya Kalau saya Aku sih Bayanganku Curhat itu kan Menceritakan atau Ya berkuluh kesah Tetapi yang serius Nah misalnya Kalau misalnya Curhat sama temen-temen yang Yang Enggak terlalu Peduli Atau bakal menganggap kita Menye-menye gitu Ya Enggak curhat Cerita-cerita biasa Cerita-cerita biasa Walaupun Apa namanya Tentang Tentang Hubungan Atau Walaupun tentang Apa namanya Walaupun tentang Masalah di rumah Memang dibicarakan Kebiasaan Ibu Biasanya bapak Ceritakan Tapi Tapi enggak enggak yang Dalam banget yang Paling yang hanya-hanya yang Seneng-seneng aja gitu Tapi kalau yang Sedih-sedih Atau butuh Bantuan Solusi Sedikit sih Temen curhat yang Memang bisa di Bahas Jadi enggak Enggak sampai dalam-dalam Kalaupun curhat Ya tepat curhat Memang Berarti kalau Kamu tadi Curhat itu kayak Janjian dulu gitu Atau Pastinya pilih-pilih sama temen-temen Iya Enggak semua orang Aku percaya untuk Jadi bahan curhatan Jadi Setuju sih Aku juga cenderungnya Misalnya Temen-temen Nongkrongan Apalagi Temen-temen cowok Sering nongkrong Di cafe Atau gimana gitu Agak jarang sih Memang Untuk curhat yang lebih Mendalan tentang Permasalahan Apa namanya Dengan pasangan Atau permasalahan Dengan orang tua Atau permasalahan Dengan saudara Agak jarang Tapi kalau sama temen-temen Yang memang sudah Apa Paham banget Tapi Ya itu Juga masih tetap Kalau aku sendiri masih tetap Rasanya gimana gitu Mau Sedalem banget gitu Itu Saya memang Mesti milih-pilih-pilih aja Kalau mau curhat Hmm Oke Kalau dari obrolan Kalian tadi kan Berarti Apa Enggak Enggak asal curhat Ke siapapun gitu Ya Nah Ke siapa sih Yang paling sering curhatnya Kalau untuk masalah-masalah Yang bisa dibilang Agak berat Atau Masalah-masalah Personal Siapalah Eh siapa duluan Dari sana Dari sana Atau Karena Kalau aku sih Karena punya pacar Jadi ya Jadinya ke pacar sih Dan jarang ke orang tua sih Ya lebih Deket aja dengan pacar Dan ngekos Dan memang karena sering bareng Jadi apa-apa ya Jadinya ke pacar aja Ini gak hal gitu Oke Ya Kalau aku sendiri Ehm Sebenarnya gak punya Punya temen yang bener-bener deket ya Yang Intens banget Sebenarnya aku agak Agak menjaga jarak Ehm Karena memang Mungkin dulu Sempet punya temen deket Terus Ehm Mengecewakan Jadi Ehm Sejak itu Enggak terlalu Membuat ikatan yang sangat Sangat-sangat dekat Meski Meski Ya walaupun gitu Ehm Di beberapa Hal Aku ya berusaha Untuk curhat Untuk Mencari persoalan Apa Kemencahan masalah Dari masalah yang Tapi kalau misalnya Itu bener-bener Bener-bener Ehm Apa namanya Gak percaya Bapada siapapun Ya aku berusaha Untuk Memendam itu sendiri Sibiasanya Yang aku lakukan Nah sekarang Ya Kalaupun ada Ya Apa Gede Sama pasangan sih Jadi Alhamdulillah Sama pasangan Apapun Bisa Apa namanya Diungkapkan Dan bisa Disampaikan Itu sih Sekarang Lebih banyak curhat ke Pasangan Kalau yang bener-bener 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 Terbuka banget Sama pasangan Kalau Sama temen-temen Terbuka Terbuka Tapi Masih ada hal-hal yang mungkin Ditahan Karena Ya takut Di judgment ya Gimana pun Gimana pun kan Dipandang Wah Cowok curhat Kalau kesannya Kesannya Apa sih Lemah banget Gitu kan Kesannya sih Apa sih Rapuh banget Gitu kan Nah jadi Untuk menjaga itu Ya Kadang-kadang untuk Mengomong curhat Mengomong Sesuatu Permasalahan yang berat pun Masih Ditahan-tahan Masih mikir Kalau Bakal Di Eject Kayak gitu Kalau Aku sih Ini ya Gak hanya ada orang Tertentu Cuman Bisa dibilang Aku Apa ya Gampang curhat Sama Beberapa orang Tergantung Apa yang ku curhati Kan Banyak aku Kalau ada Sedang ada persoalan Sama pasangan gitu Misalnya Aku akan curhat dulu nih Sama temen-temen Dan Aku Mengusahakan Curhat gak sama Cowok aja gitu Karena Bayanganku Kalau aku hanya curhat sama cowok Takutnya Sudut pandangnya tuh Ya sama aja Dengan aku gitu Sama-sama cowok Wah kok Terlalu Membela Yang cowok gitu Gak mau kayak gitu Jadi Aku sebisa mungkin Kalau curhat itu Tak bagi ke Banyak orang gitu Maksudnya Gak banyak juga Cuman yang aku percaya Dan Untungnya aku Punya beberapa orang Yang bisa aku percaya Kayak Dari temen SMP Itu ada juga Yang sampai sekarang Gak sering curhat Dan untungnya deket Dan Kalau aku jujur Sama orang tua itu Masih sangat jarang untuk curhat Mungkin karena gak terbiasa Untuk Terbuka di keluarga gitu ya Aku sejak kecil Gak dibiasakan untuk itu Jadi Untuk curhat orang tua itu Kayak jadi hal yang Wagyu gitu Aneh Gak nyaman gitu Gak aku buat Gitu Entah Mungkin Ya Kurang baik juga sih Tapi aku masih Sulit itu Untuk terbuka sama orang tua Apalagi masalah Percintaan Masalah pertemanan itu Gak bisa Gak tau ya Pembiasaan itu Mungkin juga Karena orang tua itu kan Sosok yang berwibawa Terus Di sisi lain juga Kita gak pengen nyusahin orang tua Terus Kalau aku sih kadang-kadang mikir Apa iya orang tua paham Persoalan anak sekarang Kadang-kadang mikir gitu Kadang-kadang mikir Ada pikiran kayak gitu juga sih Iya Iya Tapi kadang-kadang kalau Lihat di film-film itu kan Sering ya Ketika seorang anak juga Dengan orang tua Dan Kayaknya kak enteng banget Tapi kenapa kok Dirileh itu kok Eh gak pernah ada gitu Padahal kan kayaknya itu kan Gila waktu dulu Kayaknya itu Mk Cthi Oh Makinya Itu kan hal yang penting gitu loh Komunikasi antara anak dengan orang tua Tapi kenapa kita gak Bisa membiasakan gitu Karena besok ketika kita jadi orang tua Juga bukan orang tua yang Mungkin dijauhi anak kali Karena kita gak Apa ya Karena mungkin karena kita Menurut anak kita itu Kita gak Ya gak apa saja Jadi tempat jurulis Jadi tempat jurulis Kenapa ini mas Iya Mungkin juga karena Gini sih Kadang-kadang kan Kita pengen cair Lebih cair ya Jadi Jadi lebih Lebih Ngomong sama orang tua itu Gak seperti dinasehatin gitu loh Jadi Nah kalau sama orang tuanya Orang tua itu kan bawaannya dinasehati Jadi kalau kita Kadang-kadang kalau saya misalnya Saya Aku Kalau aku misalnya Curhat itu kan Kadang-kadang ya pengen didengerin Iya Sama pasangan ya kadang-kadang kayak gitu Aku pengen Pengen curhat nih Tapi gak usah dikomentari Ya aku cuma pengen ngeluapin aja gitu Kadang-kadang kan bisa terbuka seperti itu Tapi kan sama orang tua belum tentu Iya gitu Karena di sisi lain juga ya Aku pikir Perbedaan Generasi dan cara ya Jadi treatmentnya jadi berbeda Apa namanya Perlakuan orang tua jadi berbeda Tanggapan orang tua jadi berbeda Bawaannya orang tua itu Biasanya pengen nasehatin sih Kalian tadi kan curhat dengan Apa Orang ya Tahib orang terdekat Sahabat Temen gitu Sementara kita lihat Filomena di media sosial Banyak nih orang-orang Yang kemudian dia curhatnya disitu Menurut kalian gimana sih? Oke Untung gilirannya ini Aman Oh Jadi aman Kalau saya sendiri sih jarang sebenernya Aku sendiri Saya terus Aku sendiri sih jarang Untuk Untuk curhat Bener-bener curhat di sosial media Karena Tetap aku filter Untuk kehidupan-kehidupan tertentu Mungkin Bisa aku sharekan Bisa aku bagikan Karena Itu mungkin bisa menjadi Jurnal Atau Bisa menjadi Jejak digital Dari proses kehidupan Proses belajar di kehidupan sehari-hari Tapi kalau untuk Persoalan-persoalan Itu permasalahan-permasalahan personal Sejauh ini Aku Aku jarang melakukan itu Kalau Pendapatku Kalau ada orang yang seperti itu Ya Sampai sekarang sih Kadang-kadang masih mikir Ini apa sih Orang kok curhat di sosial media gitu Kehidupannya diumbar banget Terus Kok galau mulu Tetap aja sih ada Mikir Jadi Kadang-kadang jadi ketahuan sih Yang biasanya di kehidupan dia yang Normal Kok seperti ini Terus tiba-tiba di sosial media Dia berbeda gitu Banyakan curhat Jadi tahu Oh ternyata orangnya Apa namanya Punya masalah Yang berat juga gitu Bagiku sih gak masalah Selama kemudian Dia sadar bahwa Apa namanya Curhat di sosial media itu Akan menimbulkan Berbagai macam reaksi Yang belum tentu Sesuai dengan harapan kita Termasuk Termasuk ada judgement Judgment yang mungkin Ah galau lu Kadang-kadang aku juga Masih berpikir kayak gitu Ah rapuh lu Ah Apa namanya Baru segitu aja Sudah Sudah ngeluh Soalnya kadang-kadang kan Pada curhat di sosial media Buat status itu kan Pada ngeluh Pada ini Kadang-kadang masih berpikir sih Ah gini aja Diumbar Di sosmed Masih berpikir kayak gitu Sih kalau aku Padahal sebenarnya Ya it's okay Kalau kemudian dia sadar Bahwa reaksinya Bisa Bisa bermacam-macam gitu Kalau aku sih Kayaknya kayak gitu Loh 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 Curang Kalau aku Aku sendiri pun juga Sangat jarang Untuk menuangkan Pengalaman pribadi Atau kelukesah Itu ke Status Atau medsos itu sangat jarang sih Palingpun kalau aku menuangkan itu Ya Yang aku Pikir itu Tidak Apa ya Tidak 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 pribadi lah Bukan hal yang Sangat intim Terjadi pada aku Kayak mungkin Cuman Aku Apa Naik motor kebanan Atau pengalaman-pengalaman Kayak gitu aja sih Kalau berkaitan dengan Emotionalku Itu Aku sangat Mungkin tidak pernah ya Karena aku gak nyaman aja sih Cura di media sosial itu Dilihat banyak orang gitu kan Walaupun sekarang kan ada fitur Teman dekat gitu kan Walaupun aku juga sampai sekarang Gak pernah pakai fitur teman dekat itu sih Karena Gak punya teman dekat Betul sih itu sebenernya Tidak punya teman dekat Kadang-kadang aku juga mikir Siapa teman dekatku ya Mesti Kita merasa teman dekat Ternyata dianya Gak Kasian juga Kasian kita ya Gak Kita malah kayak curhat nih ya Kan gak apa-apa Itu sih Dan aku juga gak tau ya Mungkin Ada orang yang memang dia nyaman Dengan Curhat Di media sosial itu Dengan bikin status Tulisan kan Biasanya tulisan Mungkin dia nyaman juga Kadang ibuku juga pernah Gitu Di status WI itu Bikin status Nyinggung tetangganya gitu Mungkin Tanya itu Kenapa sih Bikin status kan Ini Apa Hmm Kejadian ini kan Nyinggung tetangga dekat gitu Gak apa-apa Biar Dibaca aja Mungkin ada orang yang kayak Dia menyisipkan Di dalam status itu Supaya orang itu Tahu gitu Mungkin Kode gitu Kode ya mungkin Tapi aku sendiri pun gak Nyaman dengan cara itu sih Gak tau gak Mungkin kamu Mungkin kamu kayaknya Pernah Cok tau Gak tau Gak tau Yang ini kan yang kamu baca Stas aja Orang dia aja gak Bukan jadi teman Tenggat Tenggat Kalau di Instagram kan ada tuh Kita milih teman dekat Iya Iya Gak dimasukin Gak 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 sama sih Kayak Kalian berdua Jadi memang Gak jarang aja Buat Bikin Suatu hal yang sangat intim Dengan Dengan berkenan dengan diri sendiri Codlat itu emang Gak pernah sih mas Tapi Kalau ada orang Kalau ada orang yang Dia Codlat di sosmed itu Aku mencoba untuk Memberikan komentar Tapi Itu kayak Mencoba bertanya Siapa tau Menurutku sih ketika Seperti itu Dia tuh kayak Cuman butuh perhatian Karena mungkin ketika Aku pengen dicodlat Aku kan punya medium lain Kayak tadi Temenku tadi Kayak teman pacarku tadi Tapi ketika Enggak punya Nah mungkin dia Mencoba untuk Menuliskannya Lewat media sosial itu Nah ketika dari situ Aku mencoba untuk Ya mungkin Dia butuh temen Makanya aku coba untuk Nge-chat Eh kamu kenapa Ya udah kayak Ya kayak counseling online Tapi ya Cuman Cuman menerima Siapa tau Dia cuma butuh Ceritanya dia aja Siapa tau dengan cerita Dia merasa lebih lega Tapi Pas kamu tanya Kenapa Dia menjawab juga Ada yang jawab Ada yang kayak Oh enggak kok Gak apa-apa Berarti memang ada yang nyaman Ada yang Ada yang gak apa-apa itu tadi Yang ngapain dia share itu Tapi ketika kayak gitu Ada juga yang Eh aku bisa gak ketemu Jadi ya udah Kayak ngobrol gitu Ketemu Ngajak ngobrol Main Ternyata dia cuma main curhat aja Sebenarnya kadang-kadang Mikir gitu Aku kadang-kadang Kalau temen-temen curhat secara langsung Itu it's fine Gak masalah Aku bisa menerima Tapi kadang-kadang Kalau ada orang yang curhat di sosmed itu Aku itu Aku masih Masih sering punya Pikiran Jelek sih Maksudnya Jeleknya itu kayak gini Apa sih orang-orang ini Car sensasi ini Curhat di Kayak gini Apa namanya Gak ada po yang tempatnya Lebih privat gitu Mbok Ini kan umum banget gitu loh Jadi Aku bayanganku Kalau Curhat di sosmed itu Kayak kita Kuart-kuart di pasar Woi Aku lagi ada masalah nih Gitu kan Itu kan kayak Kamu harus siap jadi bahan Bahan Ini dong Apa namanya Cercaan juga dong Jadi kadang-kadang ada yang suka Dengan perilaku Curhatmu Ada juga yang Akan melihat Itu sesuatu yang Melemahkanmu Ada yang melihat Sesuatu itu Oh bagus Gitu kan Macem-macem reaksi Tapi kalau misalnya curhat secara person gini Ngobrol-ngobrol Apa sama temen deket Atau sama orang yang mungkin Profesional Kan Itu privasinya terjaga Dan Kita mendapatkan Transpon yang sesuai Gitu loh Kadang-kadang saya Kayak istriku Gitu Aku bisa Minta bilang Apa namanya Aku pengen curhat nih Dengerin aja Gitu Jadi yaudah Curhannya sama dia aja Gitu kan Orang-orang gak perlu tahu Dan Kan kalau sudah curhat itu Kan lega ya Ya gitu Kalau aku sih banyaknya kayak gitu sih Tapi mirisnya sih Di pertanyaan Pertanyaanmu tadi loh Kenapa sih kamu curhat gini Enggak Ini kan ruang publik gitu Bukan yang private Mirisnya Kalau aku mikir Jangan-jangan memang dia gak punya ruang private gitu Atau mungkin dia gak tahu Kalau apa Sosial media yang dia Ikut Eh Aku gak tahu sih Juga mungkin Karena 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 lingkunganku Jadi aku berpikir Ini Mereka paham gak sih Kalau misalnya Curhat di Sini Itu Bakal dibaca oleh Seluruh dunia Gitu Bahkan kan ada juga Yang gak memprivate Apa namanya Akunnya Gitu kan Kalau yang memprivate akunnya Mungkin aku Bayanganku Dia melihat teknologi Gitu Tapi kalau yang Enggak private Akunnya gak di private Dia gak melihat teknologi Karena itu Sangat beresiko juga Buat dia Bayanganku sih Seperti itu Dan Dan curhat itu Memang Sulit sih Sebenarnya Jadi curhat itu Kayak seek for help gitu ya Bisa gak sih Kayak Mencari pertolongan Curhat itu bisa di Kategorikan ke Itu gak sih Mencari pertolongan Aku tahu sih Memang curhat itu Sebenarnya Kayak Kayak gini loh Curhat itu Misalnya kita luka Jatuh Luka nih Kita pun pakai Ini Kalau Menyebutin merek ya Betracin Obat merah Pake obat merah Itu kan jadi P3K nya Atau mungkin Kalau mudah mulai meriang-meriang Tolak angin Oh iya Cahi ya Ya kayak gitu loh Orang pintar Orang pintar Minum Jadi kan kalau Bayanganku sih Sebenarnya curhat itu Kayak gitu Kalau Sudah lebih Dalam lagi Itu kan mungkin Di terapi Di Para psikolog Tapi ya itu tadi Emang gak gampang Aku pun untuk terduga Sama orang itu Enggak gampang Enggak Seingetku Aku sampai SMP itu Jadi orang yang saat tertutup Enggak hanya sama orang tua Bahkan sama Teman Bahkan sama pasangan Waktu itu Sama guru BK dulu Pernah dipanggil kamu Kenapa Selalu ditanya gitu Dan aku selalu diem Kayak emang Enggak gampang Untuk terbuka itu Untuk memulai terbuka itu Enggak gampang Untuk trust sama orang Kita mau berbahagia itu Sulit Buat aku Apalagi dari Aku ya Di keluarga aku kan Enggak dibiasakan Pertama itu Ngobrol itu Enggak pernah Ngobrol keluarga Abis pulang sekolah Ditanya itu Enggak pernah sama sekali Terus sampai Dulu kan Ya sebagai laki-laki Kayak Kenapa sih aku harus Membagikan Kelukesahku Kenapa aku harus Sambat gitu Bahasa jauhnya Sambat Kenapa aku harus Sambat kan aku Harus bisa menyelesaikan Masalahku sendiri Ini kan masalahku gitu Padahal Ya berat juga Untuk menanggung itu Sendiri gitu Ya Ya aku juga gitu sih Curhat itu Kayak Kayak sos Apa namanya Momok yang Memalukan Jadi Dulu Dulu sih misalnya Kayak Apa namanya Nongkrong Kalau Kalau Nongkrongnya Enggak bahas cewek Itu kayak Enggak seru gitu Kalau nongkrongnya Bahas tentang Diri sendiri Yang lagi galong Kalau gak ada duit Lagi galos sama pacar Itu kayak Malah jadi bahan ejekan Jadi Jadi males Jadi males Mau curhat itu Jadi Mending aku Aku ikut Ikutin aja deh Maksudnya Seneng-seneng aja Jadi kayak Diabaikan gitu aja Padahal sebenarnya Itu Sesuatu Suatu luka Misalnya Terus Atau Misalnya Sama orang tua Nih Kalau zaman dulu Kan Kita dikirim cuat segini Ternyata kurang Terus Kita mau cari dimana Mau Pinjem sama temen Kalau aku dulu Mau pinjem temen malu Gitu kan Terus Apa namanya Sedangkan harus Memenuhi kebutuhan Sosial Kalau harus ngikutin temen-temen Jadi Terus mau curhat Curhat Kalau Aku cuma dikirimin segini Nih Nggak bisa Seperti kalian Yang dikirimin banyak Gitu kan Itu juga malu Jadi Yang mending Sorry Aku lagi nggak enak badan Aku di kamar aja Gitu kan Jadi pilihan-pilihannya Lebih baik Menghabiskan waktu akhirnya sendiri Makanya aku juga Mau Cerita banyak Sama temen-temen Tentang kehidupan sendiri Takut dianggap Nggak Nggak mau dianggap Menyeh-menyeh Tadi Menyeh-menyeh Rapuh Gitu Sayang aku Galau Galau itu Kata-kata yang Berbalau Jadi Balau Cowok Mas itu kayak butuh Cowok Kenang Mas Iya Tapi kan kita Sekarang sih aku berpikir Aku berpikir sekarang Nah kan itu manusiawi ya Gitu Itu sih Kalo dulu masih Yoh Sangat tegar aja Di depan mereka Tapi padahal sebenarnya Terus sampe Kuasa gitu Apa ini Gitu aja Ya Ngalamin siapa Rasanya setelah Kalo kalian curhat itu gimana? Oke Itu harus dijawab Hahahaha Caranya giliranku nih Mлись , toh look at